Selamat siang tombol teman-teman semuanya dan kembali kita berjumpa di Cryptopedia dan kita akan update token lagi kali ini dan token yang akan kita update adalah token kebanggaan dan kesayangan teman-teman semua yaitu Groovecoin dan kita langsung aja menuju ke TKP Groovecoin kabarnya setelah 2 minggu sekarang update nih rankingnya naik ya 357 harganya nyungsep dari 15.000 sampai posisi sekarang 11.200 ini setelah ada listingan di beberapa tempat antara lain di Huobi, di GTO, kemudian di mana lagi BTC Exchange kemudian di beberapa tempat lain, saya belum update volume 12 jam terakhir turun 7% gak ngefek grafiknya sebulan terakhir seperti ini jadi terakhir saya ngapain itu tanggal 8 posisinya nyungsep disini dan gak bangun-bangun sampai sekarang jadi memang ya begitulah volumenya mungkin bisa dibilang tinggi kalau menurut statistik dan data-data dari beberapa exchange maupun secara global akan tetapi tingginya statistik itu kan karena banyak yang jual daripada yang beli dan seperti yang teman-teman tahu semuanya lebih jarang orang yang melakukan transaksi di spot untuk Groovecoin ini karena lebih suka staking jangka panjang ya 80% kalau gak salah 60 atau 80% kalau saya gak salah dan kemudian kalau kita lihat di market teman-teman di market ini udah masuk ya yang paling baru itu adalah di tanggal 8 itu gate.io sama di Huobi kemudian bitgate udah masuk 3 ini yang baru dari tanggal 8 itu kemudian yang lain ini adalah btcxn ini yang paling terakhir baru sendiri yang lainnya saya gak tahu gak ada sebenarnya di coin tagger apakah sudah masuk coin tagger kayaknya belum ada deh atau mungkin udah ada tapi belum nongol disini ya bisa juga seperti itu kemudian kalau kita lihat di grafiknya di daily daily kayaknya baru saja nyungsep gak tahu ada apa tapi per tadi jam 11 kayaknya ada bantingan ada yang take profit mungkin dan kemudian kita lanjut aja ke twitter akun resminya Groovecoin ada apakah beritanya ini ada burn 4.750.000 Groovecoin will be burn in the next few days tidak ada tanggal resminya tanggal berapa jamnya jam berapa tapi tweetnya dibuat tanggal 13 sama om john jadi kemungkinan kalau misalnya tanggal 13 kita expand ke 7 hari tanggal 13 itu berninya mungkin di tanggal sekitar ini kalau misalnya udah berneng tapi kemudian ya turun lagi yang efek apa-apa karena yang di berneng juga cuma dikit kemudian ini adalah berita yang lain tentang Groove blockchainnya akan rilis into these stages tesnet dan mainnet seperti janjinya om john walaupun sepertinya agak molor ya karena awal janjinya itu sebelum London Blockchain Summit akan di launching tapi update yang terakhir kayaknya mewet-mewet tanggalnya kemudian ini yang kemarin postingan atau listingan baru di BTC Exynx itu volumenya sampai 800 juta dolar dalam 24 jam banyak yang jual sepertinya daripada yang membeli teman-teman kemudian ini yang tadi BTC Exynx selanjutnya Groove Swap gabung dengan Vlogify jadi vlog yang lagi on fire kayaknya didomplengin atau ditumpangin sama Groovecoin juga nebeng tenar nebeng kondang lumrah biasa dan kemudian ini announcement soal blockchainnya fix date-nya tanggal 27 Februari ya atau sehari atau hari yang sama dengan London Blockchain Summit jadi atau niom john bilangnya sebelum tapi ternyata malah tanggalnya sama itupun yang testnet yang mainnetnya adalah sebulan kemudian atau 4 bulan atau 4 minggu kemudian with minimum 3 unique project launching on our new chain yang manakah yang 3 unique project ini juga gak disebutin disini yang kemudian soal gold stable-nya gold group stable-nya ini udah announcementnya sudah sampai di tahap akhir atau finalizing our agreement with our partners to facilitate gold purchase storage audit and support for group gold dan ternyata yang dipilih seperti dugaan saya adalah salah satu perusahaan dari Australia jadi kandidatnya adalah dari Belanda dari Australia kemudian dari Afrika Selatan mungkin saya gak tau ada juga dari Dubai kalau saya duga kemarin tapi ternyata yang dipilih adalah yang dari Australia kemarin itu namanya saya lupa tapi udah saya posting ini grove gold will be available to buy directly on fire to money central exchange Australian company was chosen to be partner of grove gold seperti itu jadi teman-teman bisa lihat sendiri update-nya di twitter rekapan tentang semuanya kemudian di London Expo akan dipergunakan untuk promosi swap dan wallet more or less itu jadi gak ada promosi tentang blockchain kemudian SKU-nya markasnya menunggu kontraktor connection to critical is part of paperwork hold up jadi kontraktornya masih ditunggu-tunggu juga gak tau pake yang mana mungkin dugaan saya kontraktor lokal dugaan saya walaupun gak akan disebutin saya yakin dan kemudian yang tadi teman-teman update schedule untuk minggu ini dari tanggal 20 ya Senin kemarin sampai tanggal 26 agendanya adalah ini dan gak ada Om John disitu seperti biasa jarang-jarang Om John longol disini mungkin karena persiapan untuk berangkat ke London karena ada London Blockchain Summit seperti ditulis sebelum ini BE Summit London This Week yang akan berlangsung tanggal 27 dan 28 Februari jadi buat teman-teman gimana Groove Coin-nya apakah sudah nyungsep dan gak bangun-bangun real-realisan seperti ini teman-teman makin banyak exchanger yang melisting atau mencantumkan Groove Coin di situsnya kondisinya makin terpuruk kurang lebih seperti itu karena mungkin orang melihatnya lebih profitable untuk jangka panjang daripada trading atau scalpingan di jangka pendek di spot kurang lebih seperti itu teman-teman jadi kira-kira itu teman-teman update untuk Groove Coin kali ini kita akan ada lagi Groove Coin tapi yang Om John version ya all about Om John mungkin nanti atau besok tapi yang jelas kita tunggu aja perkembangannya Groove Coin seperti apa kalau dari ranking sih naik tapi dari cari segi harga nyungsep gak ada karuan kemana-mana oke dan saya kira hanya itu teman-teman update untuk Groove Coin kali ini kita akan update lagi nanti dan jangan lupa seperti biasa tetap NFV tetap Dior ini masa-masa yang sangat kritis karena orang bilang ini udah hampir mau bull jadi teman-teman mungkin bisa menyesuaikan atau mengejust portfolio-nya atau koleksi koin-nya dan token-nya mau gimana dan seperti apa monggo terserah teman-teman sendiri yang penting tetap NFV tetap Dior jangan lupa karena segala sesuatunya teman-teman sendiri yang bertanggung jawab oke dan saya kiranya itu saya akhiri video ini sampai disini kita berjumpa lagi di video selanjutnya oke terima kasih and bye for now selamat menikmati